Intro Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini Nah kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan like novel Deathmark yaitu volume 6 yang part 8 Kenapa sih bang lama banget uploadnya? Ya karena emang novel ini tuh susah dicerna gitu Jadi bacanya tuh harus berkali-kali Karena jalan ceritanya itu agak ada yang menyimpang, ada yang kemana-mana gitu deh Pokoknya susah dipahami Oke jangan lama-lama lagi langsung lah kita gaskan Eh jangan lupa subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini Oke gas! Di video kali ini gue akan membahas dari sudut pandang si Nona Ringren Semua pengikut pahlawan membawa jimat pelindung yang diberikan oleh Dewi Parion Harta sakral itu menarik kekuatan dari doa-doa orang-orang dan kehidupan para pengikut untuk melakukan mujizat Ringren belum pernah mengalami situasi yang mendesak sehingga dia harus menggunakan jimat itu Dan dia juga tidak pernah membayangkan pagi itu dia harus melakukannya Hari itu adalah hari dimana Ringren dijadwalkan untuk melakukan pertarungan tiruan dengan pangeran Sarorik Untuk menghibur raja dan penonton lainnya di final turnamen Ketika dia dipanggil, Ringren pun berterima kasih kepada pejabat muda yang memanggilnya dan bangkit berdiri Sambil melambai pada penonton saat mereka bersorak menyebut namanya Ringren pun berjalan menuju medan perang Bagi Ringren, itu adalah pertempuran yang harus dijalaninya dengan berat hati karena dia dilarang untuk menang Langkah kakinya pun terseret dengan baju besi sihir yang disebut Kaftal Yang diterimanya ketika dia bergabung dengan kelompok pahlawan Dia berharap bisa melakukan hal lain seperti latihan pedang dengan Sato Seorang bocah yang mampu menyerap teknik dengan kecepatan yang menakjubkan Kahliannya pun telah jauh meningkat dalam waktu singkat dari pertemuan pertama mereka di kapal ke pertemuan kedua mereka di kediaman Tolma Ringren pun yakin bahwa Sato akan bergabung dengan parti Hayato suatu hari nanti dan menemani dia di sisi pahlawan Ketika Ringren melamun tentang masa depan yang menyenangkan itu Dia pun memasuki lingkaran untuk mengambil posisi Melihat kedatangannya, seorang pelayan pun memanggil sang pangeran yang muncul dari ruang tunggu Gadis-gadis muda yang tidak tahu sifat asli pangeran yang memenuhi stadion pun menjerit memanggil namanya Dengan mulus, sang pangeran pun menarik pedang Kate Hemsolwis dari sarung birunya Cahaya biru misterius yang memancar dari bilahnya pun membuatnya semakin mempesona Tersihir oleh keindahan Kate Hemsolwis, Ringren pun teringat kembali pada pahlawan kesayangannya Hayato dan pedang suci Aaron Dyknya Dalam ingatannya, pedang itu juga bersinar biru terang yang menyihir pikiran daripada keindahan Wasit pun mengumumkan bahwa pertandingan hiburan antara penyihir wanita penghancur langit Lady Ringren dan pembawa pedang suci pangeran Sarorik pun akan segera dimulai Setelah sinyal bahwa pertempuran telah dimulai, Ringren pun mengisi armor kaftalnya dengan kekuatan sihir Hal itu pun memberinya penguatan tubuh dan menciptakan beberapa lapis sihir pertahanan fisik di atas armornya Selanjutnya, Ringren pun menanamkan pedang petirnya dengan kekuatan untuk memanggil Lightning Blade Dia mendapatkan senjata yang kuat itu dengan mengalahkan Floormaster di labirin Meskipun itu tidak sekuat pedang suci, tapi itu masih memiliki kinerja yang lebih tinggi daripada pedang sihir biasa Merasakan bahaya, Ringren pun memotong mantra sihir penguatannya dan melompat ke samping Bola api Blastroad pun berkobar menuju tempat di mana dia berdiri dan api pun meledak di punggungnya Pedang suci sang pangeran pun meninggalkan jejak biru di udara saat pedang itu mengiris ke arah Ringren Ringren pun memblokir pedang suci itu dengan pedangnya Alih-alih tertransfer menyerang ke pedang suci, kilat di pedang Ringren pun menyebar ke udara Sebagai gantinya, Ringren pun mengayunkan pedangnya ke kaki pangeran Namun, itu dihentikan oleh penghalang yang dihasilkan oleh baju besi putih sang pangeran Armor milik pangeran adalah barang legendaris yang dibuat di era Raja Leluhur Yamato Sehingga tidak mengherankan bahwa itu akan memiliki pertahanan yang mirip dengan armor suci Hayato Ringren pun menambahkan lebih banyak kekuatan sihir ke kaftal untuk meningkatkan pertahanannya Sekarang, Ringren pun membiarkan armornya melindungi dari pedang sang pangeran dan fokus untuk menyerang Ringren pun mengaktifkan skill strike yang akan membuat akurasi serangannya menjadi melemah Namun, efek serangannya akan lebih kuat Kemudian, dia pun mengaktifkan skill spill blade yang membuat pedangnya bersinar dengan cahaya merah Dengan skill sharp blade, Ringren tidak bermaksud membunuhnya Tapi, dia harus menyerang dengan sekuat tenaga jika dia ingin menerobos pertahanannya Dengan serangan pedang guntur berputar, Ringren pun mendaratkan serangan langsung Menembus penghalang zirah sang pangeran tanpa sempat diblokir Mengingat dalam pertempuran itu, Ringren dilarang menang Dia pun menghentikan mementum pedangnya dan berhenti tepat sebelum memberikan pukulan mematikan kepada sang pangeran Momen itu pun tidak dilewatkan oleh sang pangeran Dia pun menyerang Ringren dengan pedang suci Kledheim Soluiz dari samping Ringren Dan mengirim Ringren terbang melintasi arena Sorak-sorai, jeritan, dan ejekan pun membangunkannya ketika dia pingsan untuk sesaat Dari penglihatannya yang masih kabur, Ringren pun melihat bola api terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangatlah tinggi Ringren pun menggunakan mantra sihir ledakan singkat Quick Burst untuk meledakan bola api tersebut Namun pada saat itu, pertempuran mereka pun harus berakhir di sana Itu dihentikan oleh lolongan sosok aneh yang meledak dari lantai di bawah kursi penonton Serta lingkaran pemanggilan yang mereka buat di langit Naluri Ringren pun memicu peringatan yang begitu kuat akan adanya bahaya Ringren pun dengan cepat memulai mantra sihir ledakan Namun, sang pangeran pun datang menyerbu Ringren dengan pedang sucinya Dia tidak melihat lingkaran pemanggilan di atas mereka Karena hanya Ringren lah satu-satunya orang yang bisa melihatnya Itu yang di arena ya Ringren pun harus menghentikan lantunan mantra-nya demi menghindari serangan sang pangeran Karena upaya Ringren untuk menghentikan pemanggilan itu telah gagal Cakar kaki kuning pun turun dari lingkaran pemanggilan yang diikuti oleh tubuh besarnya Itu adalah iblis neraka yang besar Ringren pun teringat tentang perkaitan Hayato yang mengatakan bahwa dia pernah terpaksa melarikan diri dari lawan Iblis neraka kuning yang lebih besar Hayato mengatakan bahwa separuh partinya telah mengorbankan diri untuk pelariannya Saat itu, Ringren tidak percaya bahwa ada yang bisa mengalahkan kekuatan Hayato Tapi sekarang dia pun mengerti Makhluk ini berada pada level yang sama sekali berbeda Iblis itu pun jatuh ke tanah Makhluk itu memiliki ukuran tiga kali lebih besar dari manusia pada umumnya Dan getaran ketika dia mendarat pun cukup untuk menjatuhkan seseorang Perbedaan fisik itu pun membuat hati Ringren gemetar dan berteriak untuk melarikan diri Ketika itu terjadi, sebuah suara yang tak terduga pun terdengar dari teriakan sang pangeran kepada Iblis kuning tanpa sedikit pun rasa takut karena dia tidak menyadari seberapa kuat lawan mereka itu Iblis kuning itu pun memiringkan kedua kepalanya Lalu menatap ke bawah ke arah pedang sang pangeran Di bawah suara Iblis kuning yang keras Ringren bisa mendengar sesuatu seperti lolongan dan kepalanya yang lain sedang merapal mantra ketika dia berbicara Dalam upaya untuk menghentikan rapalan mantra-nya Ringren pun menembakkan quick burst dengan cepat ke kepala Iblis Tetapi Iblis bisa menangki sihir itu dengan tangannya Karena kecepatan saja tidak akan cukup untuk menghentikannya Ringren pun mengaktifkan chain reduction lalu memulai manggil explosion Meskipun itu agak telat, tapi Ringren tidak akan membiarkan Iblis mengucapkan mantra dengan mudah Nyanyian Iblis kuning pun selesai dan lingkaran pemanggilan pun muncul di tanah untuk menghadirkan monster yang besar Di antara mereka ada kalajengking, belalang, dan kumbang bertanduk dua dan semuanya adalah musuh yang sangatlah kuat Tak lama setelah monster-monster itu muncul, mantra ledakan Ringren pun menghantam kepala Iblis Sayangnya ketika ledakan keras memudar dan dubu mengendap, Iblis itu pun tampak tidak terluka setelah mengetahui serangannya gagat Ringren pun memandang di sekeliling tribun Dia pun melihat monster masih berkemunculan dari lingkaran pemanggilan dan menyebar ke arah para penonton Serta ke arah sang pangeran dan ke arah dirinya sendiri Ringren pun berniat untuk menyelamatkan mereka Tetapi Iblis kuning tidak akan pernah membiarkannya mengalihkan pandangan darinya Saat itu, Ringren pun sadar bahwa ada prajurit dari turnamen di antara kerumunan penonton Dan mereka bisa menangani monster-monster yang lebih lemah Ringren pun menggunakan keterampilan amplifikasinya untuk berseru kepada para pejuang dan memerintah ke mereka Untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka untuk membuktikan nilai mereka dalam pertempuran Mendengar seruan Ringren, sebagian besar pejuang pun mulai berjuang untuk melindungi warga lainnya Namun, beberapa dari mereka kewalahan oleh kekacauan untuk berpikir jernih Dan mulai melepaskan mantra serangan membabi buta meskipun banyak orang di dekatnya Ringren pun segera berseru kembali untuk memerintahkan para pengguna sihir agar fokus pada penguatan para prajurit Bukan pada sihir serangan dan bekerjasama untuk mengalahkan monster Mendengar seruan Ringren, mereka pun mulai bekerjasama untuk mengubah gelombang pertempuran Ringren pun mengayunkan pedang kilatnya untuk mengirim monster ke labang bertentakel Seekor kumbang tombak pun mencoba menyerangnya ketika fokus Ringren sedang terbagi Tetapi, kumbang itu terpental ketika menembus ilusi yang diciptakan oleh baju besi ajaif kaftal milik Ringren Melihat jumlah monster yang dilawannya Ringren, beberapa prajurit pun mewanjat penghalang penonton untuk membantunya Saat para prajurit mulai membantu Ringren menangani monster-monster yang lebih lemah Ringren pun harus melakukan sesuatu tentang lingkaran pemanggilannya Dengan waktu berharga yang para prajurit berikan untuknya, Ringren pun meneriakan brick magic untuk menghancurkan lingkaran pemanggilan itu Iblis kuning pun melemparkan mantra buff pada monster yang dipanggilnya Dan tampak tidak peduli sedikit pun bahwa Ringren telah memutuskan lingkaran pemanggilannya Di sisi lain, seekor ke labang pun melahap salah satu prajurit yang menahan monster untuk Ringren Ringren pun bergegas untuk membantu, tetapi mereka tidak dapat memulihkan garis depannya Saat Ringren mendorong ke depan, para prajurit yang terluka parah pun untuk mundur Bocah Kesatria Muda dan Sir Relius dari delapan pendekar pun melewati mereka untuk membantu sang pangeran Tanpa memperlambat langkahnya, Kesatria Muda itu pun memotong beberapa kaki ke labang Sementara monster itu sibuk, Ringren pun memanfaatkan waktunya untuk merapal dan menggunakan tiga mantra ledakan untuk mengalahkannya Meskipun masing-masing mantra membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan Tetapi, berkat efek setrum dan bentrukan mantra, Ringren pun berhasil membuat celah Sir Relius pun berteriak ke arah Jenderal Iblis untuk menarik perhatian Iblis kepadanya Dan perisai sucinya menggunakan keterampilan tone pada suaranya Iblis itu pun menembakkan semburan merah ke arah Kesatria yang lebih tua Namun, Relius tidak goyah Dia mampu melindungi sang pangeran dan Kesatria lain dari mantra Inferno Kemudian, sebuah bola api putih pun terbang menuju Sir Relius Permukaan perisai sucinya pun menangkal sebagian besar api Tetapi, beberapa percikan api masih mampu mencapai di sekitar perisai dan Kesatria di belakangnya Dengan situasi seperti itu, Ringren pun tidak bisa membiarkannya terbunuh Karena, tanpa Sir Relius tidak akan ada yang mampu mempertahankan garis depan Seolah terinspirasi oleh pikirannya, cahaya biru pun mengalir dari dada Ringren melalui celah di armornya Ringren pun membuka ikatan jepit dadanya dan menarik keluar jimat biru bercahaya Ketika keinginan untuk pahlawan bergabung dengan doa ke Dewi Parion Jimat itu pun dapat menciptakan keajaiban Dan mukjizat itu disebut pemanggilan pahlawan Jika keinginan dan doa tidak cukup Mukjizat itu akan memakan kehidupan penggunanya sebagai gantinya Tapi, jika Ringren ingin melindungi kota kelahirannya Dia hanya bisa berdoa untuk mukjizat Ringren pun mulai berdoa kepada Dewi Parion Untuk memanggil Hayato sang pahlawan sebagai pengikut pahlawan Menanggapi keinginannya Jimat di dadanya pun menyala terak Nah, itu adalah dari sudut pandang Ringren Di video sebelumnya kan Pahlawan Hayato itu muncul dengan beberapa wanita bisfoknya juga Terus, dia melawan iblis kuning itu Nah, sedangkan si Sato akan menghadapi iblis neraka yang besar Yang berlevel 71 kalau nggak salah Jadi, begitu Mereka itu dipisahkan, begitu Bukan dipisahkan sih Memang dilawannya untuk masing-masing aja, begitu Nah, mungkin sampai disini dulu untuk pembahasannya kali ini Di video selanjutnya ya Masih berlanjut tentang Deathsmart Ya, gitu-gitu aja pokoknya Ada juga pertarungan sih Pertarungan antara Sato melawan iblis neraka Dah, sampai disini dulu Sampai jumpa di video selanjutnya See you